Oke guys selamat datang dan selamat berjumpa lagi di by update channel channel akan mengajak kalian jalan-jalan secara virtual guys dan kali ini guys kita akan mengajak kalian yang untuk kita sama-sama mengajak kalian teman-teman untuk mengintip bagaimana suasana pagi ya teman-teman ya ini tepatnya kita lagi berada di lantai Dreamland Pecatu ya kawasan Pecatu Bali guys ini asik ya pagi-pagi gini ini masih sepi banget ya jadi buat kalian yang enggak suka keramaian ya kalian yang pengen menikmati alamnya atau debur ombak pagi ini mungkin cocok banget buat kalian melipir ke sini pagi hari guys nah disitu banyak juga nih teman-teman ya yang menyewakan-menyewakan kisaran sunbat ya sebenarnya teman-teman ini kisaran sunbatnya itu dari mulai 200.000 tapi kalian bisa nego nih jadi buat teman-teman kalau kalian biasanya sih dikasih diskon khusus juga ini kita begitu masuk kita langsung eksplor ke sisi sebelah kiri kurang lebih seperti ini guys ada beberapa wistawan-wistawan aslinya yang sudah mulai merapat yang tampaknya di teman-teman mereka anti-sinari UV jadi agak sedikit merapat ke daerah tebing-tebing siswa ini bener-bener cantik banget ya syahdu banget teman-teman ya wah ini tebing-tebing eksotis yang mungkin kalian juga bisa eksplorasi lagi nih teman-teman kalau disini sebelum kalian bersantai detail untuk menikmati kalian bisa eksplorasi di sisi sebelah kiri teman-teman karena disini banyak sekali spot-spot foto yang tentunya kalian bisa abadikan ya untuk dijadikan kenangan-kenangan atau dipajang di instastory kalian nih teman-teman ya ombak itu debur ombaknya seperti ini guys kenceng ya jadi memang cocok banget situasi pagi seperti ini dari jam sekitar mungkin jam 8 pagi sampai tepatnya mungkin siapannya ini cocok banget buat kalian yang suka semain sepi pantai dreamland memang menjadi kawasan turis-turis ataupun bule-bule mancanegara untuk belajar surfing dan istilahnya memacu adirali mereka dari skorisonnya juga nasib banget cuaca cerah ya karena di bulan September ini biasanya memang cuaca masih sangat cerah nih guys tapi kalau masuk ke rumah itu jenisnya ada musim kekujaan cuma seperti kita ketahui bersama sekarang kan musim ini udah nggak menentu ya guys banyak juga nih teman-teman ya bule-bule ya sedang bersantai juga ya biasanya mereka itu ada yang suka dengan tanning atau menjemur diri pengen kulitnya lebih kelihatan estetik ada juga yang ini situasinya teman-teman di bibir pantai dreamland ya dari jam 8 kita masuk ya ini mulai banyak sekali turis-turis yang mulai berdatangan teman-teman ya mulai banyak sekali turis-turis yang mulai membanjiri ya nanti ya biasanya ini lebih ramainya sih ke siang pantai di sini pasti rame banget dan biasanya ada ada musik biasanya ya kalau pagi gini ini situasinya masih lumayan sepi ya pas ya karena memang kita datang sini memang tujuannya pengen cari kesunyian ya karena ya biasanya dipakai itu kalau prodik ya teman-teman juga yang selain nah ya kan dalam ya kan sambil istilahnya merenung ya kan mencari lagi motivasi lagi ya kan untuk bisa mengumpulkan energi dan tenaga untuk kita menjalani hari-hari ke depan oke ya sambil teman-teman teman-teman bareng ya bareng-bareng ya bareng kita menelusuri dari semangat video lain gitu teman-teman ya boleh buat kita share like comment dan subscribe-nya ya jangan lupa ya karena share itu gratis ya apalagi subscribe itu gratis guys dan semoga video ini bisa menjadi insight buat teman-teman ya mungkin dalam teman-teman bisa banget nih ya menghampiri pantai dreamland ini di belakangnya ada duit yang lagi jemuran ya ada dua orang yang lagi jemuran dan ini situasinya guys dan ini kalau untuk bisa tawar lokal ya 200 ribu untuk sunbat sekitar mungkin banyak lumayan pricey tapi banget lagi kalau misalkan tujuan teman-teman datang kesini memang pengen bersantai akan mungkin ini harga yang ditawarkan udah sangat cocok ya guys nah di atas ini nanti kalian bisa naikkan teman-teman ada juga nih yang sedang bercumbu ya di sepasang di lokasi Eropa ya tampaknya memadukasih ya ini cantik banget juga banyak juga dimanfaatkan warga-warga lokal nih yang mungkin wajibnya karena situasinya memang si ombaknya ini lagi pasang guys jadi bikin mereka juga di cari beberapa teman-teman yang mungkin bisa ditetapkan oke wow ini garis horizon pantai yang sangat luar biasa guys awannya juga sangat cerah soal ini teman-teman ya khasnya awan-awan di Bali yang pasti seperti biasa apa ini musim kemarau ya atau musim panas kayak gini wih cantik banget guys cantik dan cuma keluar biasa biasa dan si bibir pantainya ini dia memang karakternya ini ya satu sisi kalian bisa menikmati rebahan di pasir pantai ini tapi juga bisa nah di sebelah kanan ini pun juga banyak juga sunband-sunband juga yang dari warga lokal kalau kita tawar aja ya biasanya mereka pasang harga lumayan tinggi ya apalagi kalau situasinya lumayan sepi kalian bisa tawar sampai di angka mungkin sekitar 50 sampai 80 nah tapi kalau lagi high design itu besar kemungkinan ya nggak bisa ditawar ya bisa ya karena rame ya kan karena sarbetnya terbatas ya otomatis mereka juga harga harga nah kurang lebih seperti ini guys situasi di pinggir pantai nanti mungkin di next-next video kita akan spill juga ya kalian bagaimana situasi panas karena biasanya bule-bule ini pada membanjiri kawasan ini nih guys apalagi menjelang sunset ya kan ini juga ada bule yang lagi asik nih jalan pagi bersama dok pelihara ini juga banyak sekali nih instruktor-instruktor servingnya tentunya juga harganya juga masih kuat dan bisa bersaing lah asik banget buat kalian yang ingin memacu adrenalin ya bermain surfing juga oke ya inilah situasi pantai dreamland gimana nih kalau menurut kalian ya mungkin dari tadi udah ikutin kita dari awalnya dan untuk tiketing masuk ke sini temen-temen ini gratis kita cuma bayar parkir aja ya bayar parkir sekitar segini ya kita bayar seribu rupiah udah bisa masuk ke talasan pantai dreamland ini dan ini dreamland ini memang dari tahun 2011-an juga udah menjadi pusat trimadona juga ya buat para pelancong yang ingin pantai biasanya dreamland ini juga dijadikan tempat berkumpul ya kan nah cuma menjelang toko kemarin kata dreamland ini memang agak sedikit surut keunjung ya sehingga banyak beberapa toko-toko yang di sini nah ini nih temen-temen ya keasikannya itu kalau ke pantai-pantai kembali ya wawah ini kenceng banget pengen-temen ya cocok banget buat karyanya yang mengerikan ini langsung di kanadi kalian bisa pilih ini area yang pengen terapkan Jadi kalian gak akan merasa seperti di pantai Padang-Padang Pantai Padang-Padang kan sempit ya teman-teman Buat kalian yang belum lihat mungkin ya Pantai Padang-Padang kan berarti di mana Ada sekali tidak ada di Eropa yang berkumpul di sana teman-teman Nah Pantai Padang-Padang dengan keindahannya Dan juga pernah dijadikan syuting ya Film jadi Pantai Padang-Padang itu sangat bagus sekali So Pantai Padang-Padang kalian tinggal scrolling aja ke bawah-bawah video ini Kita udah banyak banget teman-teman untuk eksplorasi di kawasan Pantai Padang-Padang Oke kembali ke laptop ya inilah kawasan Pantai Dreamland Terima kasih nih buat teman-teman yang suka kita dikasih Oke guys Bye update channel pamit undur diri Wey ada bule yang lagi apa ya Bye 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 Terima kasih.